Kalian tuh harus do your best, karena CI Competition itu salah satu stepping stone buat ngebangin personal branding kalian. Kayak misalnya, nih yang deh tadi gue diceng-cengin nih, kayak, ica, 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 minder nih, gitu-gitu. Nah, itu tuh kayak gimana ya, nantinya next-nya tuh kalian bakalan sekelompok pas udah ganti kelas, kalian bakalan sekelompok sama orang-orang yang bagus juga. Kayak personal brandingnya udah jalan. Sub indo by broth3rmax Oke, tapi nih guys, kalau misalnya, kita bisa pembahas nih pengalaman kalian bisa kali ini di-share satu pembelajaran terbaik yang menurut kalian mendapetin karena CI Award ini. Apa tuh? Fefe kali, ica. Tau gue dulu ya, pembelajaran terbaik. Oke, pembelajaran terbaik sih, kalau dari gue, perubahan mindset, jadi kayak, semuanya nggak tentang-pentang-pentang lagi, tapi lebih ke perusahaan ke minimal aja ya, dan experience-nya juga. Apalagi ketika kita di final yang dengerin setiap kelompok presentasi tuh, itu tuh jadi kayak tau kesalahan kita gimana, kekurangan kita gimana, terus kayak, jadinya nggak kepedean dulu gitu loh. Kayak, banyak kelompok yang insight-nya lebih menarik daripada kita, jadi kita harus lebih semangat lagi kalo misalnya research, kalo misalnya kerkel, jadi bisa menampilkan hasil yang maksimal. Oke. Oke. Halo, Ellen. Gimana? Ya. Luan chill. Oke, siap. Tau pembelajaran terbaik, aku tuh learning prosesnya, enjay. Kayak tema ini gitu guys, process over outcome. Jadi prosesnya tuh kayak pembelajaran terbaik duangan. Jadi ngerti kan cara kualitatif research yang baik dan kita tuh kayak gimana, di branding tuh kayak gimana. Terus waktu final presentation itu kan, juga open presentation kan, jadi kita juga bisa nonton kelompok lain. Jadi kita tau nih, oh ternyata kita kurang disini. Kita bisa tambahin ini kayak mereka bisa jadiin mereka panutan, bisa jadiin Ica panutan. Iya, aku juga kurang lebih kayak Michelle sih, kayak karena tadi open presentation kita belajar dari kelompok lain. Karena aku jujur tuh merasa banyak banget kelompok lain yang insight-nya tuh lebih dalam dari aku waktu CI. Kayak in some ways ya, kayak aku ngeliat kelompoknya Sean, kelompoknya yang lain-lain, mereka tuh kayak dalam-dalam banget juga. Dan mereka juga campaign-nya tuh menarik-narik. Kayak itu tuh bener-bener banyak banget pembelajaran dari sana yang bisa kalian ambil. Nah, kayak bahkan tuh dengan topik yang sama kayak kita sama-sama niveasan, kayak bisa dikembangin dan diinterpretasiinnya tuh. Terus dianalisisnya juga, insight yang bercampur-campur itu tuh bisa beda dan itu kayak mind blowing gitu. Jadi kayak kalian ambil untuk pembelajaran sih. Kalau ada new knowledge. Bener. Wow, oke. So far ya, gue ngeliatin kalian tuh, ya walaupun gue udah CI udah berakhir. Tapi kalau misalnya, dari tadi gue mikir-mikir dapet momen yang kayak, ah coba dulu gue juga kayak gini gitu. Kayak apa yang ngelakuin Nica, apa yang ngelakuin Michelle, apa yang ngelakuin Fefe gitu. Nah, tapi mungkin thank you banget untuk sharing dari Ica, Michelle dan juga Fefe di malam hari. Di malam hari. Mungkin malam hari ini kita bisa kali ini mengemas acara hari ini. Sekarang let's wrap this evening up dengan sebuah pesan untuk para sobat beruhan yang sedikit lagi bakalan menjalani atau menghadapi lomba yang sama lomba bergensi yaitu Consumer Insight Award. Boleh nih di-share pesan dan petuah dari kalian. Aku mau di akhirnya. Aduh. 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 Oke. Silahkan. Capa lah ya? Eh gue. Aku mau ditunggalin. Baiklah. Oke. Jadi guys. Kalian tuh mungkin kayak mendengar gitu CI. CI tuh bergensi, CI bergensi. Tapi kalian gak paham gengsi. Jadi tuh kalo menurut aku CI itu penting karena kayak kalian tuh harus do your best. Karena CI competition itu salah satu stepping stone buat ngembangin personal branding kalian. Kayak misalnya nih yang deh tadi gue diceng-cengin nih kayak. Ica, ica, itu bener nih gitu-gitu. Nah itu tuh kayak gimana ya? Nantinya nextnya tuh kalian bakalan sekelompok pas udah ganti kelas kalian bakalan sekelompok sama orang-orang yang bagus juga gitu. Kayak personal brandingnya udah jalan. Nah tambah lagi buat kalian nanti tuh bakalan bermanfaat buat title di CV atau di LinkedIn kayak terpampang winner atau finalist dari CI brand besar. Nah bahkan tuh kalian gak winner atau finalist pun kalo kalian bangga dengan hasil kalian, kalian boleh banget kayak bilang case contributor nih kayak. Itu tuh kayak sebagai karir anak branding itu tuh udah sesuatu yang wow gitu. Kalian bisa contribute ke sebuah brand besar yang masalahnya kalian kasih solusi atau kalian pencijahin atau kalian idein campaign. Itu kayak itu bisa bakalan bisa jadi nilai plus buat kalian di masa depan. Jadi kayak bener-bener kerjain ini dengan serius ya guys. Jangan manip ya. Jangan manip ya. Oke, lu udah menang. Udah gila menang kan sayangku. Kalau gua mungkin hilang-hilangin. Jokowi. Oke boleh. Gua dulu ya kali ya. Gua gak bisa pantun soalnya. Kalau gua paling tepannya untuk temen-temen yang sekarang masih bingung tentang apa yang harus dilakuin. Jangan ragu gua tanya. Jangan takut dan jangan males untuk tanya gitu. Ke cutting, ke dosen. Menurut aku sih yang paling berguna banget kalian ajak konsultasi ke dosen kalian. Karena dengan konsultasi itu, aku dan sekelompok tuh ngerasain berikutnya banget gitu loh. Secara gak langsung kita kayak presentasi duluan. Kita dapet feedback duluan. Jadi ketika final nanti kita bisa menampilkan yang lebih maksimal. Makanya pede ya, V ya. Oh. Kak, kalau aku sih pesannya kayak yang paling simpel aja sih. Karena kayak kelompok lain yang aku kenal mereka tuh kayak ada manip interview kan. Kayak mereka bikin transcriptnya sendiri. Bisa jadi keren ya. Bisa jadi menulis cerpen dong. Jangan manip sih. Soalnya kalau kalian manip juga kalian itu gak belajar apa-apa. Kalian gak dapetin apa-apa. Kalian gak ngerti gimana cara bisa gali insight yang bener-bener dari informan tuh gimana gitu. Terus yang paling penting sih mengatasi rasa demot sih. Tuh tricky tuh, demot. Gimana Cici? Soalnya waktu itu temen aku ada yang demot kan. Gimana ya, kita tuh kelompok tiga cewek. Terus empatnya cowok. Terus cowok kan gak tau sih cowok-cowok di kelompok aku gak gitu. Itu bisa diangglin. Jadi kita bertiga kayak Powerpuff Girls lah. Soalnya bisa satu lagi demot. Ah udah sih. Dua ini tuh harus berusaha mati-matian buat ngangkatnya satu ini. Ini udah keangkat satu lagi demot. Aduh. Ya. Makanya videonya bisa ham-in tiga jam ya. Wow. Gaget sih. Gaget sih. Berarti. Oke sobat burhan. Tetap lakuin aja yang terbaik. Dan. Kayak tadi kata Michelle dan Veveh. Jangan demot gitu. Karena in the end. Kalian apa sih yang dapetin kalo demot gitu. Enjoy aja experience kalian. Menjualin incei award. Enjoy aja. Kerusahan kalian begadang. Capek-capek transcript. Karena in the end. Ya. Ica gitu ya. Pasti. Perjuangan. Sudah akan. Eh. Proses sudah akan binyalati hasil lah. Oke. Thank you banget nih. Michelle dan Veveh udah mau sharing pengalaman kalian. Sampai bisa dapetin ya prestasi yang udah kalian dapetin. Terima kasih. Terima kasih. Oh iya. Isilah. Tuka paling penting. Silahkan. Eh. Dijawab ya. Cakep gitu ya. Oke. Jangan guys. Jangan guys. Biarin. 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 Silahkan. Silahkan. Hey. Kamu siapa namanya? Cakep. 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 Mari nikmati prosesnya. Aku yakin kalian pasti bisa. Cakep. Cakep. Bisa perform sebagus itu. Oke. Diri tanah. Oh. Siap. Udah. Persiapkan diri ya. Siap. Thank you banget ya. Ca. Michelle. Fefe. Tapi. Sebelum kita berkisah. Boleh nih. Mungkin ada sobat burhani yang mau tanya-tanya ke kalian. Langsung. Boleh kalian. Dengan niluat IG. Boleh. Ica. Apa tuh Ica? Ica Regine. Asik. Kalau Fefe. Veronica Talia. Anderscon. Asik. Kalau Michelle. Michelle Norberta. Gak ada sobat sih. Oke. Nah. Dari situ aja guys. Kalau misalnya kalian mau tanya-tanya. Ya kan masih bingung. Atau bimbang. Atau butuh konsultasi. Daripada memenang. Boleh langsung ke IG mereka. Dan tanya. Atau boleh juga kok. Kalian sharing pengalaman. Atau nanya-nanya. Di Instagramnya Owl. Di. atowl.com Oke. Thank you banget ya. Ica. Bupe. Dan Michelle. Kongret buat pencapaian kalian. Dan semoga disebut teruskan nih. Oleh para sobat burhan. Semuanya. Oke. Sobat burhan. Ya. Thank you. Nah. Sobat burhan. Ibarat nasi. Belum menjadi bubur ya kan. Dan ibarat. Pembelajaran tuh. Pembelajaran terbaik itu datang dari pengalaman. Boleh banget nih. Diinget baik-baik. Sharing pengalaman. Dari para juara malam ini. Dan diserapkan juga nih. Di CE award kalian. Biar bisa. Untuk merasakan. Atau get the most out of your CE award. Nanti. Nggak kerasa. Kita udah di penghujung acara kita pada malam hari ini. Oke. Thank you banget. Buat semua sobat burhan yang masih setia. Dari awal. Sampai saat ini. Bahkan masih banyak yang kayak. Masih nari-nari gitu ya. Oke. Mohon maaf banget. Atas semua kesalahan kata. Kendala sistem. Tapi gimana pun itu. Apapun itu. Kita bener-bener berharap. Kalo CE night malam ini. Kalian bisa terinspirasi. Dapet sebut panjang baru. Dan yang penting. Ingat. Bukan dolar juaranya. Tapi gimana sih pengalaman kalian. Gimana perasaan kalian enjoy. Karena proses. Over outcome. Nah. Berhubung. Tadi Michelle udah. Pak pun. Gue gak mau kalah dong. Gue juga udah mempersiapkan. Siap. Aku teriakin. Teriakin. Cakup ya. Lagi-pagi ketemu buruh ganda. Soalnya. Gimana perlukan. On kita. Gak. Gak. Tidak ngasih. Oke. Semangat menjalani CEI World. Sikmatin aja prosesnya. Semoga hasil terbaik yang didapat. Oke. Ya walaupun gak nyambung. Yang penting asik aja ya. Enggak. Oke. Thank you Isha. Thank you Michelle. Thank you Meme. Dan thank you so much. Semuanya. Dan see you. Semua di. Lain di sekitaran. Bye. Bye. Bye.